Informasi terbaru, Saudara, kita akan bergabung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasik Malaya, ada Pak Uus Supangat. Selamat siang, Pak Uus. Selamat siang, Pak Uus. Ya, Pak Uus, ini kita tahu bahwa Dinas Kesehatan telah membentuk tim dengan ada ahli dan juga tim ad hoc begitu. Lalu kelanjutannya seperti apa? Apa yang dilakukan? Ya, ini memang satu kewajiban buat kami di Dinas Kesehatan. Dan sebetulnya memang didahului adanya aduan ke kami dari berbagai hasil analisa pengkajian kami. Maka Dinas Kesehatan memandang perlu untuk membentuk tim ad hoc majelis penegak bisipin tenaga kesehatan untuk menghindari pembicaraan atau pemberitaan-pemberitaan yang sangat simpang siur. Dan ini diharapkan menjadi salah satu bagian daripada kejelasan dari permasalahan yang sedang dihadapi ini. Pasca terbentuknya majelis penegakkan disipin tenaga kesehatan ini. Alhamdulillah hari ini tadi tim baru selesai melakukan sidang pertamanya. Kemudian jadwal sudah tersusun. Barangkali nanti setelah penumpulan informasi juga tidak menutup kemungkinan untuk ada pemanggilan terhadap para pihak baik yang diadukan maupun pengadu kita akan undang. Namun konteksnya disini tidak seperti mungkin apa investigasi penegakan hukum lainnya gitu kan. Dan kita disini bekerja dalam rangka majelis ini pada kegiatan disipin untuk tenaga kesehatan dan hal lain yang sifat administratif. Gimana? Baus, berarti NAKES sudah diperiksa oleh DINKES atau seperti apa? Untuk kronologis sudah kita minta dari pihak klinik, kemudian juga dari pihak pemberi penolong. Sudah klinik, dan Alhamdulillah sudah kita terima hari ini, mulai hari ini dilakukan pembahasan. Sedangkan dimungkinkan tidak cukupkan hanya keterangan tertulis, tapi juga dipandang perlu untuk membanggil para pihak ini. Siapa saja Pak yang nantinya akan dipanggil Pak Wasolah DINKES? Rencananya nanti yang akan dipanggil, yang pertama pemberi penolong persalinannya, kemudian NAKESnya dalam hal ini adalah bidan penolong, kemudian juga tidak menutup kemungkinan nanti manajemen klinik dan juga beberapa paskes lainnya yang kebetulan bersinggungan dengan pemberian layanan terhadap bayi ini bisa jadi nanti bila dipandang perlu akan dipanggil beberapa paskes lainnya yang pernah memberikan layanan terhadap bayi maupun pada ibu di masa ANC, maupun memberikan layanan pemeriksaan pada bayi tersebut pasca persalinannya. Iya Pak Us, pihak keluarga memberikan informasi bahwa ini kliniknya tidak memadai untuk pemeriksaan dan juga kelahiran sang bayi tersebut dan bahkan ramai juga di media sosial bahwa bayi ini dalam kondisi berat hanya 1,5 kg sempat dijadikan foto untuk konten klinik tersebut dan tanpa seizin pihak keluarga. Dinas Kesehatan sejauh ini seperti apa menanggapinya? Iya, ini memang ada beberapa pemberitaan seperti itu termasuk itu yang disampaikan oleh keaduan tetapi juga di mana berat badan bayi lahir rendah ini termasuk daripada bagian aduan dan ada beberapa keterangan yang simpansiur berkenaan dengan berat bayi ini. Jadi untuk itulah tim majelis ad hoc ini nanti akan menggali kebenaran yang sesungguhnya apakah nanti bayi ini cukup bulan ataukah prematur ataukah berat bayinya betul 1,7 karena di beberapa keterangan ada yang bilang 1,7 ada yang bilang 1,5 sehingga dalam hal inilah majelis ad hoc akan menggali kebenarannya supaya tidak terjadi kesimpansiuran. Dan mengenai dengan gambar, kalau gambar pada bayi itu menjadi bagian daripada medical record tentu foto-foto yang menjadi bagian medical record itu tidak selayaknya untuk dipublikasikan karena itu bagian daripada catatan medik. Tetapi kalau di lewat catatan medik, apalagi menjadi konten, apalagi menjadi tanpa seicin daripada keluarga, nah ini membutuhkan perhatian khusus, setelah khusus, apakah itu melanggar aturan atau tidak secara hukum tentu bukan kapasitas saya mengenai masalah hukum. Itu bagian dari polisi begitu Pak Us ya? Iya. Oke, Pak Us kita berharap bahwa tim ad hoc majelis yang memang dibentuk oleh Dinas Kesehatan bisa segera mengungkap kasus ini agar semuanya keadilan terbuka di tengah masyarakat yang berkembang di media sosial untuk berita-berita tersebut. Terima kasih sekali lagi Pak Us ya, terima kasih. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasik Malaya atas waktunya bersama Sapa, Indonesia Siang.